Tim Densus 88 Mabespori menangkap seorang warga di Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketua RT setempat mengaku, pria yang ditangkap tersebut dikenal sebagai ustad yang juga berprofesi sebagai dosen. Tim Densus 88 Mabespori menangkap seorang warga bernama Anung Alhamad di Kampung Sawah, RT 01 RW 03, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selasa pagi tadi. Menurut Ketua RT setempat, Anung ditangkap seorang diri dari dalam rumahnya. Dari hasil penangkapan, petugas juga membuat berkas dan dokumen sebanyak dua plastik. Penangkapan tersebut sempat membuat warga kaget. Pasalnya selama ini, pria yang memiliki dua orang anak tersebut dikenal baik dan bersosialisasi dengan tetangga. Selain dikenal sebagai ustad, Anung juga seorang dosen. Yang saya tahu itu sebagai dosen. Di mana Pak? Kalau untuk dimananya saya nggak tahu persis. Kalau untuk keseharian dari Pak Anung ini seperti apa Pak? Kalau keseharian ya baik lah. Bermasyarakat juga baik. Dia ustad apa? Ya kalau di sini panggilnya ustad. Diduga penangkapan Anung terkait ditangkapnya pimpinan Yayasan Al-Islam, Ahmad Farid Okbah, yang merupakan tokoh dan juga pengamat aliran syiah yang juga ditangkap Densus 88. Sementara saat awak media mendatangi Yayasan Al-Islam, pihak Yayasan enggan memberikan keterangan terkait ditangkapnya pimpinan Al-Islam tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Tidayat, Anyus laporkan.